Workout untuk mempunyai badan seperti Lisa Blackpink Dari pola hidupnya gimana? Olahraganya gimana? Hai aku Natasha, pendiri Gagnut lagi Hari ini kita akan melakukan workout supaya bisa punya badan seperti Lisa Blackpink Cantik ya, badannya slender banget Semuanya ramping, perut ramping, paha ramping, panjang-panjang ya kan? Tentunya kalau tinggi badan kita gak bisa ngapa-ngapain Itu udah diberi Tuhan Tapi untuk merampingkan tubuh kita perlu melakukan fat loss secara menyeluruh Dan hari ini olahraga kita akan berfokus di otot perut dan juga paha dan pantat Kalau kalian ingin lebih, kalian bisa mengakses program yang sudah disusun rapi Dan lengkap banget guys, di aplikasi GGL Download sekarang ya di App Store dan Play Store Tentunya jangan lupa subscribe, nyalakan notification, give us a thumbs up Dan langsung kita mulai aja yuk! Hari ini kita akan melakukan total 8 gerakan Untuk 2 set ya guys, masing-masing gerakan dilakukan selama 30 detik dengan 10 detik rest di antara setiap gerakan Gerakan pertama hari ini adalah Butt Kicks Mulailah gerakan ini dengan berdiri, buka kaki selebar bahu dan letakkan tangan di pinggang Tendangkan satu kaki ke arah belakang sehingga telap kaki kamu atau tumit kaki kamu sebenarnya menendang pantat Lakukan secara terkontrol tapi jangan dibuang-buang kakinya Dan lakukan secara bergantian Oke sekarang kita istirahat 10 detik sebelum kita melakukan Crunch Extension Berbaringlah di atas matras Pastikan untuk menarik perutmu ke bawah ya Caranya adalah untuk memastikan seluruh punggung menempel atau nepak di lantai Angkat kedua kaki dan tangan Rentangkan ke atas kepala Sambil mengangkat tangan perpendicular dengan lantai Kurang lebih 90 derajat dengan tubuh kamu Angkat satu sisi kaki 90 derajat juga ya kakinya Lakukan ini secara bergantian untuk kakinya Sekarang kita istirahat 10 detik lagi sebelum kita melakukan Alternate Glute Kickback Mulailah posisi ini dengan posisi Quadrat atau Table Pose Pastikan untuk mengunci perut dan kencangkan pantat Pantatnya nggak naik, nggak turun, tidak ada lekukan yang aneh-aneh di pinggang Sambil berfokus untuk tidak menggerakkan pinggul Jadi pinggul kamu tetap paralel dengan lantai Naikkan satu kaki Secara perlahan dan terkontrol Dan kembali ke posisi semula lagi Ulang untuk kaki di sisi berikutnya Sekarang kita istirahat 10 detik sebelum kita melakukan Plank Twist Mulailah posisi ini di posisi Low Plank Again, pastikan untuk mengunci perut dan kencangkan pantat Agar plank kamu stabil Pantatnya nggak naik, nggak turun juga Lurus seperti kayu Lalu secara terkontrol Tetap di posisi plank juga Lakukan Twist ke kanan Kembali ke posisi semula Lalu ke kiri lagi Semangat guys Halfway there Sekarang kita istirahat 10 detik sebelum kita melakukan Rainbow Mulailah posisi ini dengan posisi Quadrant Table Post Oke Lalu Lalu luruskan kaki kiri ke arah belakang secara diagonal Hanya dengan menggunakan otot pantat Angkatlah kaki kiri ke arah kanan Dan kembali lagi ke posisi semula Lakukan ini untuk 30 detik ke depan Ingat ya guys Semua gerakan harus dilakukan secara terkontrol Supaya Rainbow kamu stabil Jangan lupa untuk mengunci perut dan kencangkan pantat Oke sekarang kita istirahat 10 detik sebelum kita melakukan gerakan yang sama Nah untuk sisi berikutnya Semangat Demi punya badan seperti Lisa Blackpink Lakukan gerakan yang sama untuk sisi kanan guys Pastikan perut tetap terkunci Dan otot pantat yang digunakan untuk menggerakan kaki ya Ayo let's kill this rainbow Go 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 Sekarang kita istirahat untuk 10 detik lagi Sebelum kita melakukan Flutter Kicks Berbaringlah di matras Pastikan untuk menarik perutmu ke bawah Caranya Ya betul Tempelkan seluruh punggung di lantai Lalu angkat kaki secara bergantian Jadi kaki ini saat turun pun tidak menyentuh atau beristirahat di lantai ya Semuanya tetap mengawang terus Walaupun angkatnya secara bergantian Jangan lupa untuk menggunakan apps bagian bawah Untuk menggerakkan kakimu Semangat sedikit lagi Sekarang kita istirahat 10 detik Sebelum kita melakukan Lateral Jumps Gerakan ini sebenarnya kardio ya Bodyweight kardio Jadi seperti skipping Mulailah gerakan ini dengan posisi berdiri tegak Lalu melompatlah ke arah samping Aku melompat ke kiri Kembali lagi ke posisi semula Sebelum melompat ke kanan Dan kembali lagi ke posisi semula Ulanglah gerakan ini secara bergantian Antara kiri dan kanan Untuk 30 detik ke depan Ini gerakan terakhir Untuk set pertama Lalu kita akan kembali lagi ke butt kicks Sekarang kita istirahat 10 detik Sebelum kita mengulang butt kicks Untuk set kedua You can do this Go 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 Mulalah gerakan ini dengan berdiri Buka kaki selebar bahu Dan letakkan tangan di pinggang Tendangkan satu kaki ke arah belakang Sehingga telap kaki kamu Atau tumit kaki kamu Sebenarnya menendang pantat Lakukan secara terkontrol Tapi jangan dibuang-buang kakinya Dan lakukan secara bergantian Oke sekarang kita istirahat 10 detik Sebelum kita melakukan crunch extension Berbaringlah di atas matras Pastikan untuk menarik perutmu ke bawah ya Caranya adalah untuk memastikan seluruh tunggung menempel Atau nepak di lantai Angkat kedua kaki dan tangan Rentangkan ke atas kepala Sambil mengangkat tangan Perpendicular dengan lantai Kurang lebih 90 derajat dengan tubuh kamu Angkat satu sisi kaki 90 derajat juga ya kakinya Lakukan ini secara bergantian untuk kakinya Sekarang kita istirahat 10 detik lagi Sebelum kita melakukan alternate glute kickback Mulailah posisi ini dengan posisi quadrat Atau table pose Pastikan untuk mengunci perut Dan kencangkan pantat Pantatnya gak naik, gak turun Tidak ada lekukan yang aneh-aneh di pinggang Sambil berfokus Untuk tidak menggerakkan pinggul Jadi pinggul kamu tetap paralel dengan lantai Naikkan satu kaki Secara perlahan dan terkontrol Dan kembali ke posisi semula lagi Ulang untuk kaki di sisi berikutnya Sekarang kita istirahat 10 detik Sebelum kita melakukan plank twist Mulailah posisi ini di posisi low plank Again pastikan untuk mengunci perut Dan kencangkan pantat Agar plank kamu stabil Pantatnya gak naik, gak turun juga Lurus seperti kayu Lalu secara terkontrol Tetap di posisi plank juga Lakukan twist ke kanan Kembali ke posisi semula Lalu ke kiri lagi Semangat guys Halfway there Sekarang kita istirahat 10 detik Sebelum kita melakukan rainbow Mulailah posisi ini dengan posisi quadropt Table post Oke Lalu Lalu luruskan kaki kiri Ke arah belakang secara diagonal Hanya dengan menggunakan otot pantat Angkatlah kaki kiri Ke arah kanan Dan kembali lagi ke posisi semula Lakukan ini Untuk 30 detik ke depan Ingat ya guys Semua gerakan harus dilakukan secara terkontrol Supaya rainbow kamu stabil Jangan lupa untuk mengunci perut Dan kencangkan pantat Oke sekarang kita istirahat 10 detik Sebelum kita melakukan gerakan yang sama Untuk sisi berikutnya Semangat Demi punya badan seperti Lisa Blackpink Lakukan gerakan yang sama Untuk sisi kanan guys Pastikan perut tetap terkunci Dan otot pantat yang digunakan Untuk menggerakkan kaki ya Ayo let's kill this rainbow Go 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 Sekarang kita istirahat Untuk 10 detik lagi Sebelum kita melakukan Flutter kicks Berbaringlah di matras Pastikan untuk menarik perutmu ke bawah Caranya Ya betul Tempelkan seluruh punggung di lantai Lalu angkat kaki secara bergantian Jadi kaki ini saat turun pun Tidak menyentuh atau beristirahat di lantai ya Semuanya tetap mengawang terus Walaupun angkatnya secara bergantian Jangan lupa untuk menggunakan Eps bagian bawah Untuk menggerakkan kakimu Semangat sedikit lagi Sekarang kita istirahat 10 detik Sebelum kita melakukan lateral jumps Gerakan ini sebenarnya kardio ya Body weight kardio Jadi seperti skipping Mulailah gerakan ini dengan posisi berdiri tegak Lalu melompatlah ke arah samping Aku melompat ke kiri Kembali lagi ke posisi semula Sebelum melompat ke kanan Dan kembali lagi ke posisi semula Ulanglah gerakan ini secara bergantian Antara kiri dan kanan Untuk 30 detik ke depan Ini gerakan terakhir Terima kasih telah menonton!